Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan! Association of Indonesia Tours and Travel Agencies mendukung Presiden Jokowi yang menginstruksikan sejumlah menterinya untuk mengatasi tingginya harga tiket pesawat. Dukungan tersebut disampaikan langsung ke Tumum Asita Nunung Rusmiati saat menghadiri musdeh DPD Asita DKI Jakarta di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Rusmiati mengatakan instruksi tersebut bukti Presiden menaruh perhatian terhadap pengembangan pariwisata tanah air karena diketahui sektor penerbangan memiliki kaitan dengan pariwisata. Jika harga tiket dapat dikendalikan, maka akan berimbas positif terhadap sektor pariwisata. Rusmiati menjelaskan bahwa Asita telah duduk bersama dengan beberapa kementerian untuk berdiskusi terkait persoalan tingginya harga tiket pesawat ini. Menurutnya, selain harga aftur yang tinggi, kenaikan tiket pesawat ini juga disebabkan karena masih ada maskapai yang sedang memperbaiki armadanya. Yang pertama tentunya saya sebagai ketua umum dan saya selalu menanya dengan seluruh ketua DPD termasuk members. Tadi juga pasti Bu Ketum tolong ini harga itu sangat mahal. Jadi yang pertama tentunya mudah-mudahan khususnya Pak Jokowi Presiden kita yang saya sangat banggakan dan saya sangat bangga karena Pak Jokowi sangat konsen sekali dengan pariwisata dan kedua juga sangat konsen dengan kenaikan tiket pesawat ini. Jadi mudah-mudahan yang kedua ini bisa mencapai kesepakatan dalam arti positif. Semoga usaha menurunkan tiket pesawat, kita berdiskusi, kita sudah berdiskusi dengan Kementerian Pariwisata, juga perhubungan, kemudian seluruh asosiasi, mudah-mudahan ini bisa tercapai. Dan ketiga, walaupun kita tahu memang aftur kita itu naik dan dimensi kita banyak. Dan banyak juga pesawat-pesawat yang notabene harus diperbaiki dalam arti karena dua tahun itu sudah tidak berjalan. Saya termasuk ikut yang waktu itu meeting dengan Garudanya banyak sekali yang masih harus diperbaiki. Nah jadi mudah-mudahan, apalagi ini nanti ada Pak Roki, Pak Raymond, Pak Sekjen juga tambahan. Ini gimana caranya supaya pariwisata ini bisa beraktifitas lagi seperti biasa. Karena kita bisa ketahui sudah dua tahun ini, mudah-mudahan ini sempat bisa dijalankan. Nah biasanya kalau punten Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi sudah bicara, itu biasanya happen. Mudah-mudahan sekarang saya terima kasih atas seluruh komunikasinya dan sarannya dari Pak Jokowi. Kenyataan Ketua Umum Asita soal tingginya harga tiket pesawat ini diperkuat oleh Sekjen Asita Novel Saleh Hilab yang berharap kepada pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan untuk menstabilkan harga tiket pesawat. Salah satunya kebijakan subsidi aftur. Kebijakan yang diambil pemerintah tersebut dapat berdampak luas pada pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Semestinya pemerintah harus bisa membantu meringankan harga tiket semurah-murahnya. Karena kalau harga tiket murah, otomatis para turis lokal maupun mancanegara akan datang ke daerah-daerah yang menjadi potensial pariwisata. Sehingga ekonomi di daerah itu meningkat. Ekonomi meningkat dan berdampak terhadap para pelaku usaha UMKM. Yang efek dominonya akan meningkatkan perekonomian Indonesia secara luas. Jadi dengan hanya mensubsidi atau memberikan bantuan terhadap penekanan harga tiket tapi efeknya akan menjadi luas. Meningkatkan perekonomian daerah sehingga ekonomi nasional akan meningkat. Dan itu benar sekali apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya mendukung penuh untuk menurunkan harga tiket demi menggeliatnya wisata-wisata di daerah. Jadi Asita sangat mendorong untuk menurunkan harga tiket. Hal senada juga disampaikan Ketua DPD Asita DKI Jakarta Rokiwe, Prabu Tranto. Direktur utama PT Desinasi Tirta Nusantara TBK ini mengatakan tidak semua rute penerbangan mengalami kenaikan harga tiket pesawat. Hanya ada beberapa rute saja. Kendati demikian, menurut Roki, subsidi after dari pemerintah menjadi salah satu solusi yang tepat untuk mengendalikan harga tiket pesawat. Karena memang masih banyak maskapai penerbangan yang belum beroperasi secara penuh, maka seperti biasa supply and demand itu yang sekarang sedang terjadi, maka tiket airline itu dirasakan tinggi. Tapi sesungguhnya tidak semua sektor yang tinggi, hanya ada beberapa sektor saja yang memang kelihatan tinggi. Dan itu semata-mata karena supply and demand, plus juga mungkin naiknya harga bahan bakal aktur, sehingga ke depan atas izin Bu Petum barangkali mudah-mudahan kita akan meminta kepada pemerintah untuk juga mensubsidi aktur itu, sehingga harga dapat dikontrol. Tapi kurang lebih hari ini kenaikan harga biasa tinggi itu satu tidak semua sektor, dan kalaupun ada sektor-sektor yang naik itu karena memang operasional daripada maskapai penerbangan belum 100% pulih. Sehingga harganya tentu saja naik. Seperti diketahui saat rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara beberapa waktu lalu, Presiden menyinggung soal tingginya harga tiket pesawat dan memerintahkan Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN untuk mengatasi persoalan tiket tersebut. Atas instruksi tersebut, Menteri Perhubungan telah melakukan sejumlah langkah diantaranya meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Pemerintah Daerah, Operator Penerbangan, dan pihak terkait lainnya. Tim L. John Media melaporkan.